Jenasah seorang pemancing asal Balikpapan, Kalimantan Timur yang dilaporkan hilang saat akan pergi memancing sejak 12 hari lalu tiba di terminal kargo Bandara Sams Pinggan, Balikpapan pada Sabtu pagi. Setelah sebelumnya ditemukan mengambang oleh nelayan desa Sabang, Palu, Sulawesi Selatan pada Kamis sore lalu. Jenasah selanjutnya dibawa ke ruang mortuari Rumah Sakit Kanujoso Jati Wibowo oleh tim Basarnas dan Kepolisian beserta pihak keluarga untuk divisum sebelum dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya jenasah Bima, maka pencarian sar laut oleh tim gabungan di Balikpapan ditutup. Kami terima jenasahnya sekitar jam 9.29, jadi di Bandara Sams Pinggan, namun kargo dari Bandara Ujung Pandang atau Makassar ke Balikpapan dengan peserta lain, dengan kargo ya. Kondisi korban telah direpik walaupun dipetikan kemarin tadi, dan hari ini kita sesuai dengan arah dari Kepolisian, kita bawa korban bersama keluarga, Kepolisian, 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 Lawan, dan rekan-rekan dan kuat-kuat korban ke rumah sakit SKD untuk kekurangan visi luar. Diperlukan hal ini untuk nanti mungkin lebih detail dari Kepolisian. Dari gambaran, dari informasi dari keluarga, ini A1, jadi ini insya Allah Bima ada guna ya, jadi yang korban hilang sejak 14 hari yang lalu. Ya, setelah ini akan dilaksanakan di bawah korban ke rumah duka di jalan Mangga, oleh pon tengah nanti untuk disemayamkan di perapatan. Selanjutnya, jenazah Bima dimakamkan di tempat pemakaman umum perapatan Balikpapan pada pukul 1 siang. Tim Liputan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.